Kedele maut jelit 33. Oyea betul, dengan jelas kita memang mendengar suara jerit kesakitan yang memilukan hati, tapi, setelah memutar biji matanya, kembali dia melanjutkan, kedengarannya suara itu berasal dari suatu tempat yang jauh sekali, mungkin juga bukan berasal dari kuil ini. Beng Giciu segera mendengus, kecuali kuil tokoan ini, di Bukit Wong Husan sudah tiada rumah penduduk yang lain, juga tak ada bangunan kuil yang lain, dari mana suara tersebut bisa berasal kalau bukan dari sini. Iya, perkataan Nona memang benar, si lawan manggut-manggut, akan tetapi setelah berpikir sejenak, Beng Giciu berkata, lebih baik kita menunggu sebentar lagi. Coba kita lihat apakah suara tadi akan berkumandang lagi mereka berdua pun melanjutkan usahanya bersembunyi di atas pohon, tapi tunggu-punya tunggu hingga mendekati kentongan keempat pun sama sekali tak kedengaran lagi suara tadi. Mari kita pergi ajak Beng Giciu kemudian. Mereka berdua segera bangkit berdiri dan berjalan meninggalkan bangunan kuil tersebut. Di saat mereka berdua sedang meluncur keluar bangunan kuil inilah, mendadak tampak ada dua sosok bayangan kuning, bagaikan burung elang saja langsung melayang turun di ruang depan. Beng Giciu menghentikan langkahnya dan bersama si lawan menyembunyikan diri di balik pepohonan. Mereka mencoba untuk pasang telinga, akan tetapi tak kedengaran sedikit suara pun, dengan suara dalam Beng Giciu segera berkata, tampaknya ilmu meringankan tubuh yang dimiliki kedua orang tersebut cukup tangguh. Mereka bisa terhitung jagoan kelas satu dalam dunia persilatan, tapi siapakah mereka mungkin Hiantian Loto telah pulang kembali tak mungkin, setiap tosu penghuni kuil ini mengenakan jubah berwarna abu-abu, tak mungkin mereka ganti baju kuning dalam waktu singkat. Selain itu menurut pendapatku, jangan lagi si Hiantian Tosu si tosu tua itu, sekalipun gurunya Hiantian Tosu masih hidup pun, rasanya mereka tak akan memiliki kepandayan sehebat ini, Jadi kalau begitu mereka bukan anggota kuil ini yaa. Sudah pasti bukan sementara mereka masih berbicara, terdengar suara ujung baju yang terhembus angin bergema memecahkan keheningan, Lalu tampak dua sosok bayangan kuning bergelebat lewat dari sisi kiri, lebih kurang tiga kaki dari tempat persembunyian mereka. Gerakan tubuh orang itu sangat enteng dan cekatan, biarpun sedang melintasi atap rumah, namun nyatanya seperti berjalan di tanah datar saja. Tanpa terasa Benggi Chiu serta Siawan dibuat tertegun kembali, kali ini mereka dapat melihat dengan jelas, Ternyata mereka adalah dua orang pendeta Siawan segera berbisik sambil tertawa geli, Aneh betul kedua orang Hwasyo tua itu, mau apa mereka mendatangi kuil para Tosu di tengah malam buta begini mari kita ikuti mereka bisik di Benggi Chiu. Dengan gerakan tubuh yang sangat ringan, dia segera menguntit di belakang kedua orang pendeta tua itu, Selisih jarak mereka kira-kira sepuluh kaki lebih sementara itu kedua orang pendeta tua tadi telah berputar satu lingkaran mengelilingi bangunan kuil itu, Kemudian meluncur keluar dari sana, dengan kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Benggi Chiu serta Siawan, Ternyata perbuatan mereka berdua sama sekali tidak disadari oleh kedua orang pendeta tersebut sementara itu, Meski kedua orang pendeta tua sudah meninggalkan komplek kuil tersebut, ternyata mereka tidak pergi jauh, Kembali kedua orang itu mengelilingi pagar kuil satu kali dan akhirnya berhenti di depan pintu gerbang. Benggi Chiu dan Siawan segera bersembunyi di belakang sebatang pohon, Jaraknya dengan pintu gerbang ternyata hanya tujuh-delapan kaki. Dengan menggunakan ilmu menyampaikan suaranya Siawan segera bertanya, Nona, tahukah kau apa yang sebenarnya telah terjadi dengan menggunakan ilmu menyampaikan suara pula? Benggi Chiu menjawab, jelas sudah keadaannya sekarang, Jelas kedua orang pendeta tua itu pun sedang melakukan penyelidikan atas kuil hiantian koan ini, Tapi mengapa mereka keluar lagi dari dalam kuil tersebut bahkan malah berniat mengetuk pintu segala baru saja. Benggi Chiu hendak menjawab, mendadak tampak salah satu di antara kedua orang pendeta itu membalikan badannya, Kemudian setelah melirik sekejap ke arah tempat persembunyian Benggi Chiu serta Siawan, Ia membentak keras, siapa di situ tampak bayangan kuning berkelebat lewat, tahu. Tahu ia sudah berada di depan pohon tersebut. Dengan cepat Benggi Chiu munculkan diri dari tempat persembunyiannya, Sambil tertawa dingin ia berseru, Lo suhu tajam amat pendengaranmu, Omi Tohut, paras muka pendeta tua itu tetap dingin tanpa perubahan emosi, Boleh aku tahu siapakah li si Chiu berdua dan ada urusan apa melakukan penyelidikan di saat tengah malam buta begini kau anggap berhak untuk mengetahui soal ini seru Siawan cepat. Dalam pada itu, pendeta tua yang sabtunya telah melayang datang ke sana, mendengar perkataan tersebut, Dia segera membentak, Besar amatnya limu, berani bersikap kurang ajar terhadap kami sebenarnya Benggi Chiu hendak menegur Siawan, Tapi setelah mendengar perkataan dari pendeta tua itu, Tanpa terasa dia berkerut kening dan balas membentak, Nyalimuk pun cukup besar, Berani sekali berbicara sepasar ini terhadap kami pendeta tua itu makin naik darah, Katanya, hayo cepat katakan asal lusuh serta identitas kalian yang sebenarnya kalau kami inggan bicara jengek Benggi Chiu hambar. Pendeta tua itu nampak agak tertegun, Agaknya ia tak menyangka kalau lawannya akan menjawab seperti itu, Amarahnya makin berkobar, Segera serunya keras-keras, HMMM, Kecuali kalian sudah bosan hidup, Ya, Mungkin saja kami sudah bosan hidup, Tapi adakah orang yang mampu membunuh diriku budak ingusan kau terlalu jumawa, Tampaknya aku perlu memberi sedikit pengajaran kepadamu sepasang tangannya segera direntangkan, Tampak bajunya menggelembung besar dengan cepatnya, Sementara jalan darah kai yang hiat di kedua belah keningnya nampak menonjol keluar. Benggi Chiu tertawa dingin, Pelan-pelan dia maju ke muka, Lalu jengeknya, Kau ingin berkelahi? Ya, Kecuali kau bersedia menjawab seluruh pertanyaanku sejujurnya, HMMM, Kalau memang ingin berkelahi, Mari kita berkelahi, Rasanya nonamu tak akan menundukkan kepala di hadapanmu, Jengek dienggi Chiu dengan suara sedingin es kurang ajar pendekta tua itu makin gusar, Nampaknya tabiatmu makin lama makin menjadi, Hati-hati dengan seranganku ini tangan kanannya segera diputar, Kemudian melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan. Benggi Chiu segera mengebaskan sepasang ujung bajunya ke depan tiba-tiba saja berkelebat lewat selapis cahaya emas yang amat menyilaukan mata, Langsung menyongsong datangnya serangan dari pendekta tua itu. Pendekta tua lainnya yang menonton jalannya pertarungan itu menjadi terperanjat sekali, Mendadak dia melejit ke udara sambil berteriak keras, Sute, cepat mundur di tengah bentakan tersebut, Tubuhnya yang masih berada di udara segera menyambar tubuh pendekta tuarkannya dan menariknya hingga mundur sejauh tiga kaki lebih dari posisi semula. Tentu saja perbuatan ini membuat si pendekta tua tersebut jadi tertegun dan tak habis mengerti. Menanti tubuh mereka telah melayang turun ke tanah, Ia baru bersuara dengan nada gelisah, Ciyangbun Suheng, apa-apa kau ini pendekta tua yang disebut sebagai Ciyangbun Jin itu tidak segera menjawab pertanyaan tersebut, Dia mengulapkan tangannya, kemudian berjalan menghampiri Beng Giciu sementara itu Beng Giciu telah menarik kembali serangannya dan tertawa dingin tiada hentinya. Dengan langkah lebar, pendekta tua itu berjalan mendekat, Kemudian sambil merangkap sepasang tangannya di depan dada untuk memberi hormat. Katanya, boleh aku tahu siapa nama Li Si Chu mengapa kau tidak melapor dulu namamu sahut Beng Giciu dengan suara sedingin salju. Pendekta tua itu manggut-manggut, katanya, Aku Fusian, saat ini menjabat sebagai ketua dari Siow Lin Dei kemudian sambil menunjuk ke arah pendekta tua lainnya yang sedang berjalan mendekat, Katanya, sedang dia adalah Wee Chun Chu, satu di antara lima rasul panca unsur partai kami, Juga masih terhitung adik seperguruanku, mengetahui siapa yang sedang dihadapannya, Beng Giciu merasa amat terkejut, sebab walaupun ia sudah mengetahui kalau ilmu silat yang dimiliki kedua orang pendekta tua itu sangat liai, Namun dia sama sekali tak menyangka kalau orang tua itu adalah ketua Siow Lin Paye, pemimpin dari tujuh partai besar lainnya. Maka setelah tersenyum, ia berkata, Maaf, maaf, Siow Lin adalah Beng Giciu, sedang dia adalah buddhaku Siow Wan, Fusian Sanjin segera merasakan semangatnya berkobar kembali, dengan cepat katanya, Maafkan kelancanganku untuk bertanya, benarkah ilmu yang Beng Giciu perlihatkan tadi merupakan kepandaian dari tiga dewasi GW Asam Sian Beng Giciu tertawa hambar, Segera tukasnya, Loh Sian Su memang hebat sekali pengetahuannya, Betul ilmu tersebut memang Kim Kasim Kang kalau begitu Beng Giciu adalah keturunan dari Kim Kasian? Benar gadis itu mengangguk. Fusian Sanjin menjadi sangat kegirangan, segera serunya, Benar-benar sangat kebetulan, Tak disangka kami akan bersuah dengan Beng Giciu di tempat ini dalam seratus tahun terakhir ini Setiap umat persilatan boleh dibilang menyangjung serta menghormati kehebatan tiga dewa, Namun sayang belum pernah melihat keturunan dari tiga dewa terjun kembali ke dalam dunia persilatan. Kemudian sambil berpaling ke arah W.E. Cuncu serunya lagi, Sute, hayo cepat minta maaf kepada Beng Giciu terpaksa W.E. Cuncu maju memberi hormat. Katanya, maaf atas kelancangan ku tadi cepat-cepat Beng Giciu balas memberi hormat. Katanya kemudian, Loh Sian Su terlalu sungkan, Padahal Siaoli sendiri pun telah berbuat kesalahan yang sama Fusian Sanjin berkata setelah termenung sebentar. Kemunculan Beng Li Siciu secara tiba-tiba dalam dunia persilatan tentunya disebabkan karena ada urusan besar bukan Beng Giciu tersenyum. Sejak kecil Siaoli berdiam di pulau Beng Li Tu, ilmu silat yang berhasil ku pelajari juga hanya ilmu kucing kaki tiga, sebetulnya aku hanya bermaksud menambah pengetahuan serta mencari pengalaman di dalam dunia persilatan, sekalian mencari kedua orang empekku yaitu Empek Tian serta Empek Oh yang sudah setahun meninggalkan pulau Beng Li Tu. Siapa tahu situasi yang ku hadapi sekarang nampaknya telah berubah menjadi amat rumit dan kacau. Apakah Empek Tian dan Empek Oh yang Beng Li Siciu maksudkan adalah keturunan dari Bu Heksian serta Finlui Sian Beng Giciu mengangguk? Benar, mereka masih setingkat berada di atasku, oleh sebab itu aku memanggil Empek kepada mereka, kemudian setelah memutar biji matanya, dia berkata lagi, hingga saat ini jejak kedua orang empekku belum berhasil kutemukan, tapi kujumpai kemunculan kembali partai kupu-kupu di dalam dunia persilatan, oleh sebab itu, mendadak ia menghentikan perkataannya dan tidak melanjutkan kembali. Om Mi Tohut Fusian Sang Jin segera berseru memuji keagungan Seng Buddha, apakah Beng Li Siciu sudah mengetahui semua peristiwa yang terjadi dalam dunia persilatan belakangan ini? Beng Giciu menggeleng. Kami berdua belum lama meninggalkan pulau Bong Li Tu, jadi tidak banyak pula yang kami ketahui tentang persoalan dunia persilatan. Fusian Sang Jin memandang sekejap kudil hiantian kean yang sepi itu, lalu setelah berpikir sebentar, katanya, Beng Li Siciu adalah keturunan dari tiga dewa, sudah sepantasnya bila ku beberkan keadaan yang sebenarnya, maka secara ringkas dia menceritakan kemunculan kedeleh maut di dalam dunia persilatan, bagaimana KHO Beng datang memberi kabar, bagaimana Bok Chun Chu membuat perjanjian kerjasama dengan KHO Yang Chiu dan sebagainya. Beng Giciu mendengarkan semua penuturan tersebut dengan asik, menanti Fusian Sang Jin telah menyelesaikan perkataannya, dia baru berkata, apakah Loh Sian Chu telah memohon bantuan dari jago-jago partai lainnya untuk bersama-sama melacaki sarang Dewi Inun? tentu saja jawab Fusian Sang Jin cepat. Aku telah mengirim surat pemberitahuan ke seluruh perguruan besar, aku yakin pelbagai perguruan besar telah mengirim jago-jagonya yang lihai untuk mulai bekerja, Beng Giciu sebera tertawa getir. Menurut apa yang ku ketahui, sarang Dewi Inun terletak di puncak Bukit Cian San dan yang lebih penting lagi adalah ketua partai kupu-kupu yang sekarang Ui Sikong sudah tiba di Bukit Cian San, ehm, tentang hal ini aku pun sudah mendapat kabar, Fusian Sang Jin segera mengangguk. Tajam benar pendengaran Loh Sian Su, Puji Beng Giciu sambil tertawa, lantas apa rencana Sian Su untuk menanggulangi masalah ini? Masalah tersebut betul-betul amat rumit dan membingungkan hati, tempo dulu entah siapa yang telah dipergunakan Dewi Inun untuk menyamar sebagai Bui Loh Jin hingga membangkitkan amarah umat persilatan dan terjadi peristiwa berdarah di perkampungan Hui Im Cheng. Akibat peristiwa itu, KHO Beng Kaka beradik berhasil lolos dari musibah, selanjutnya KHO Yang Giu dengan kedele mautnya melakukan pembantaian secara besar-besaran terhadap umat persilatan, kejadian ini dengan cepat menjalinkan permusuhan yang amat mendalam mantara KHO Yang Giu dengan segenap umat persilatan, dalam suasana itulah rupanya Partai Kupu-Kupu memanfaatkan kesempatan untuk menancapkan kakinya di daratan Tionggoan, nah coba bayangkan sendiri, bukankah persoalannya menjadi bertambah kalut dan membingungkan, Beng Giciu mengangguk. Ya, situasi memang sangat kalut, tapi, ada urusan apalo Sian Su datang kemari Omi Tohut, setelah aku mendapat laporan dari Bok Cuncu yang mengatakan bahwa Dewi In Un sering munculkan diri di sekitar bukit Sian San, maka aku merasa perlu untuk melakukan penyelidikan sendiri dengan harapan persoalan di perkampungan Hui Im Cheng Tempo dulu bisa diselidiki hingga tuntas, dengan demikian perselisihan kami dengan dua bersaudara KHO pun bisa mendapat penyelesaian secepatnya, Beng Giciu tertawa hambar. Kini pusat kekuatan Partai Kupu-Kupu telah dialihkan ke bukit Sian Khen, aku lihat perselisihan antara dua bersaudara KHO dengan umat persilatan pun telah berubah menjadi masalah kedua dengan wajah serius Fuxian Sangjin Manggut-Manggut. Aku pun sudah berpikir bahwa masalah penting yang kita hadapi sekarang adalah masalah kehadiran Partai Kupu-Kupu, andai kata Dewi In Un tidak menyuruh orang menyamar sebagai Builo Jin, tak mungkin akan terjadi peristiwa berdarah di perkampungan Hui Im Cheng. Karenanya aku pun mengambil suatu kesimpulan asal masalah Partai Kupu-Kupu sudah terselesaikan secara otomatis, masalah dua bersaudara KHO pun akan terselesaikan dengan sendirinya. Tapi KHO yang Ciu terlalu banyak membunuh orang, rasa dendam yang menumpuk susah rasanya untuk dihapus dengan begitu saja, sedangkan Partai Kupu-Kupu jelas mempunyai niat jahat terhadap umat persilatan, besar kemungkinan akan terjadi lagi suatu peristiwa besar di dalam dunia persilatan, aku dengar perkampungan Hui Im Cheng pun telah diporak-porandakan hingga hancur tak karuan, darah bercucuran di mana-mana dan mayat bertumpuk memukit, 70 lembar jiwa keluarga KHO telah kalian bantai sampai ludas songi tohut, aku merasa amat menyesal dengan peristiwa ini, tapi aku tetap berpendapat bahwa bencana besar yang kita hadapi sekarang berasal dari Partai Kupu-Kupu kemudian setelah memandang sekejap ke arah Bengi Ciu. Kembali dia berkata, pada seabad berselang, tiga dewa telah membunuh ketua Partai Kupu-Kupu di bawah tebing hati duka dan sekarang Partai Kupu-Kupu telah muncul kembali dalam dunia persilatan, aku lihat tujuan mereka yang pertama mungkin hendak membalas dendam atas sakit hati itu, Bengi Ciu tertawa hambar. Persoalan ini memang sudah berada dalam dugaan, tapi ada satu hal yang justru memingungkan hatiku persoalan apa setiap orang persilatan tahu kalau tiga dewasi GW Asensian berdiam di Pulau Bongli itu, andai kata tujuan Partai Kupu-Kupu hanya untuk membalas dendam atas sakit hatinya pada seabad berselang sudah pasti mereka akan langsung menuju ke Pulau Bongli itu, mengapa mereka tidak berbuat demikian sebaliknya malah langsung memasuki daratan Tionggoan Fusian Sangjin dibikin tergagap oleh perkataan tersebut. Soal ini soal ini, sambil tersenyum Bengi Ciu melanjutkan kembali kata-katanya, dalam hal ini mungkin saja ada dua penyebabnya, kesatu, mereka hendak merebut kembali kitab pusaka Tionggoan Buboh yang telah hilang sejak seabad berselang, kedua, mereka hendak membantai umat persilatan, menaklukan setiap partai dengan kekerasan agar bisa menjadikan dirinya sebagai pemimpin tertinggi dunia persilatan, merah jengah selembar wajah Fusian Sangjin, katanya kemudian setelah menghela nafas. Perkataan Bengi Ciu memang benar, tapi aku rasa mereka pun tak akan melupakan dendam sakit hatinya dengan tiga dewasi GW Asam Sian, tapi aku yakin masalah itu masih masalah kedua setelah usahanya menguasai seluruh dunia persilatan berhasil seratus tahun berselang, partai kupu-kupu pernah melakukan pembantaian berdarah terhadap umat persilatan, walaupun akhirnya ketua mereka lewas di tangan tiga dewa, tapi seratus tahun kemudian ternyata mereka muncul kembali di dalam dunia persilatan sudah pasti kekuatan mereka saat ini jauh lebih tangguh, ini berarti badai berdarah tak bisa dihindari lagi oleh umat persilatan. Walaupun demikian, asal tujuh partai besar serta segenap umat persilatan dari empat arah delapan penjuru mau bersatu padu dan memberikan perlawanan secara bersama-sama, aku rasa siapa menang siapa kalah masih susah ditentukan mulai sekarang. Si Oli sekalian pun pasti tak akan berpeluk tangan belaka, kata Beng Gichu sambil tertawa, atau tegasnya saja maksud si Oli mencari Mpek Trian dan Mpek Oh pun tak lain bermaksud hendak mengajak mereka merundingkan bersama Kher untuk menanggulangi serabuan partai kupu-kupu, Fusian Sang Jin menjadi amat girang, katanya cepat, asal keturunan dari tiga dewa bersedia membantu, sudah pasti usaha kami untuk menumpas kaum iblis tersebut akan berhasil dengan sukses, apakah Beng Li Si Chu akan berhasil menemukan Tian Tai Hiap dan Oh Tai Hiap, belum Beng Gichu mengjeleng setelah berhenti sejenak dia mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya, sebelum itu, Ingin sekali si Oli mendengar pendapat Los Yansu tentang dua bersaudara KHO seharusnya musuh besar dua bersaudara KHO yang sebetulnya adalah Dewi Inun yang melakukan pengacauan dari tengah, andai kata beruntung partai kupu-kupu di Basmi, maka asal mereka tidak ingin membuat perhitungan dengan umat persilatan, Aku rasa sanak keluarga umat persilatan yang tewas di tangan dua bersaudara KHO pun tak akan mempersoalkan peristiwa itu lagi dan perselisihan dengan begitu saja, sambil tertawa Beng Gichu manggut-manggut, katanya, pandangan Los Yansu memang cukup adil, lantas apa sebabnya kau melakukan pemeriksaan atas kuliahian Tian Koan ini kembali paras muka Fusian Sang Jin berubah menjadi sembuh merah. Tampaknya Beng Li Xichu telah mengetahui jejakku sedari tadi yaa, sejak masih berada di dalam kuil, kalau begitu Beng Li Xichu pun sedang melakukan penyelidikan atas kuliahian Tian Koan ini tanya Fusian Sang Jin tercengang. Beng Gichu manggut-manggut. Tapi Xiaoli ingin mengetahui lebih dulu apa sebabnya Los Yansu melakukan penyelidikan atas kuliahian Tian Koan ini dalam perjalanan melalui tempat ini tadi, aku seperti mendengar ada suara perempuan yang menjerit kesakitan, suara yang memilukan hati itu berasal dari dalam kuil, karena curiga maka aku pun melakukan pemeriksaan di sekitar tempat ini yaa, Xiaoli pun sempat mendengar jeritan kesakitan itu, tapi yang membuat aku bertekad melakukan penyelidikan dalam kuliahian Tian Koan ini adalah sebab yang lain, boleh aku tahu apa sebabnya buru-buru Fusian Sang Jin bertanya. Agak memerah paras muka Beng Gichu. Sebenarnya KHO Beng sedang merawat luka beracunnya dalam kuliah ini, tapi, tiba-tiba ia menghembuskan napas panjang dan menghentikan perkataannya. Fusian Sang Jin menjadi agak tertegun dan tak habis mengerti, dia tak mengira Beng Gichu yang baru terjun ke dunia persilatan ternyata dapat menjalin hubungan dengan KHO Beng, lebih-lebih tak menyangka kalau KHO Beng bakal merawat lukanya di dalam kuliahian Tian Koan ini. Agaknya Beng Gichu sendiri pun mengerti bahwa persoalan ini tak mungkin bisa dijelaskan hanya dengan 2-3 patah kata saja. Maka secara ringkas dia pun bercerita tentang bagaimana perkenalannya dengan KHO Beng, tentu saja banyak persoalan di antaranya yang sengaja ditutupi. Omitohut. Fusian Sang Jin berseru memuji keagungan Seng Buddha. Rupanya begitu, tapi aku menemukan ada 2 hal yang mencurigakan, dalam hal yang mana Lo Sian Su menaruh curiga buru-buru Beng Gichu bertanya. Kesatu, aku mengetahui dengan pasti kuil Hian Tian Koan bukan termasuk pengawasan Partai Kunlun, ini berarti ucapan Hian Ho atau Jin jelas berbohong dan tak ada kebenarannya. Kedua, si setan tua dari Lam Chiang adalah seorang manusia munafik yang jahat, keji dan licik sekali, aku cukup memahami watak orang tersebut, jadi mustahil kalau dia mengobati luka KHO Beng hanya dikarenakan kemaru akan harta, sungguhkah perkataan Lo Sian Su ini tanya Beng Gichu sangat terkejut. Omitohut, apakah Beng Li Si Chu menganggap aku punya kepentingan untuk berbohong siawan yang berada di sisinya cepat menimbrung? Nona, cepat kita tangkap Hian Ho atau su tua itu dan menyiksanya agar mengaku, siapa tahu KHO Kong Chu sudah mereka celakai Fusian Sang Jin termenung dan berpikir sebentar, kemudian katanya, barusan aku telah melakukan pemeriksaan di sekeliling bangunan kuil ini, sepintas lalu tampaknya tiada sesuatu yang tak beres dengan tempat ini, baru saja aku hendak mengetuk pintu untuk melakukan pemeriksaan ke dalam, saat itulah ku jumpai kehadiran Beng Li Si Chu di sini. Nah Beng Li Si Chu, apakah kau berhasil menjumpai sesuatu yang mencurigakan apapun tak berhasil ku temukan, kalau tidak masa kami akan tinggalkan tempat ini dengan begitu saja waah kalau begitu KHO Beng sudah terjebak dalam keadaan yang sangat berbahaya, kata Fusian Sang Jin kemudian dengan suara berat. Beng Gichu menggertak gigi kencang-kencang. Seandainya sampai terjadi keadaan demikian, aku bersumpah akan meratakan kuil hiantian koan ini dengan tanah dengan cepat Fusian Sang Jin menggeleng kepalanya berulang kali, ia berkata, aku minta Beng Li Si Chu jangan kelewat emosi, yang terpenting buat kita sekarang adalah bagaimana KHO menyelamatkan KHO Beng dari ancaman bahaya, Beng Gichu agak tertegun, serunya, menurut yang ku ketahui, antara Loh Sian Su dengan KHO Beng masih terikat permusuhan yang mendalam, apa sebabnya, Beng Li Si Chu dapat berkata demikian karena kau belum memahami jalan pemikiranku, kata Fusian Sang Jin sambil menggoyangkan tangannya berulang kali. Padahal yang menjadi tujuan utama dari perjuanganku ini tak lain adalah mencari ketenangan dan kedamaian bagi umat persilatan, jadi bagiku tiada hubungan dendam atau sakit hati dengan siapa saja. Tak kala terjadi peristiwa berdarah di perkampungan Hwi Im Cheng belasan tahun berselang, aku pun telah berusaha untuk mencegahnya, sayang aku tak berhasil mengatasi kemarahan umat persilatan. Akhirnya terjadilah peristiwa yang amat mengenaskan itu, kemudian setelah menghembuskan napas panjang, pelan-pelan dia berkata lagi, menurut hasil pengamatanku sendiri maupun apa yang ku dengar dari pemberitaan, dapat ku tarik kesimpulan bahwa KHO Si Chu sesungguhnya adalah seorang sau hiap yang patut dihormati dan dikagumi, malah banyak hal di dalam usaha untuk menumpas kaum iblis tersebut kita masih membutuhkan bantuannya, oleh sebab itu sudah sepantasnya bila aku berusaha memberi pertolongan dengan sekuat tenaga Beng Gichu tertawa gembira. Dengan pengalaman Los Yansu yang begitu luas serta pengetahuanmu yang amat banyak, sudah pasti banyak bermanfaat bagi usahaku menolong KHO Beng, kalau begitu aku ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Los Yansu ini, ah 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 ah, ini kan sudah menjadi kewajibanku kepada W.E. Chun Chu segera serunya, Sute, cepat maju dan menggedor pintu W.E. Chun Chu mengiakan dengan langkah lebar dia berjalan menuju ke depan pintu gerbang kuil Hiantian Koan lalu menggedornya keras-keras. Gedoran itu dilakukan dengan kekuatan besar sehingga menimbulkan suara yang nyaring sekali, di tengah keheningan malam yang mencekam, hampir boleh dibilang seluruh kuil dapat mendengar suara itu. Tak lama kemudian terdengar suara langkah manusia berkumandang datang, di susul pintu gerbang pun terbuka lebar, seorang Tosu setengah umur dengan pandangan terkejut bercampur keheranan mengawasi Fusian Sang Jin dan Beng Gichu sekalian berempat sekejap lalu katanya, di tengah malam buta begini, kak kalian ada urusan apa datang kemerihai Tosu tua dengan suara yang amat nyaring bagaikan genta, W.E. Chun Chu berseru, pentang sepasang matamu lebar-lebar, coba lihat siapakah diri kami ini walaupun dia termasuk seorang pendekta tua yang telah mempunyai hasil latihan selama puluhan tahun dalam agama Buddha, namun sifat berangasannya tak hilang barang sedikitpun. Baik dalam tingkah laku maupun dalam pembicaraan dia selalu bersikap kasar. Itulah sebabnya julukan W.E. Chun Chu atau Rasul Api memang cocok sekali dengan keadaannya sambil tertawa Pak Satosu setengah umur itu menjawab, aku tak ambil peduli siapakah kalian, paling tidak kalian toh tidak seharusnya datang mengacau kudil kami di tengah malam buta begini, mengacau bentak W.E. Chun Chu semakin gusar, perkataan tersebut sangat tidak pantas kau pergunakan bagi kami, yang benar kami datang untuk melakukan penggeledahan, mengerti? HMM kami adalah rombongan dari Siow Lim Pei, aku dikenal orang sebagai W.E. Chun Chu lalu sambil menunding ke belakang, kembali katanya, dan dia adalah ketua dari partai kami, Fusian Sang Jin A.A.A.A.A.A. dengan wajah berubah hebat Tosu setengah umur itu berseru tertahan, buru-buru ia memberi hormat sambil katanya, tak disangka ada tamu agung yang datang berkunjung, maafkan kelancangan pintu, Fusian Sang Jin segera melangkah maju mencegah W.E. Chun Chu bertindak lebih jauh, kemudian tegurnya, apakah ko ancu kalian ada di dalam kudil? Tidak ada jawab Tosu itu agak tergagap. Mendadak Hian Ho atau Jin munculkan diri dengan langkah lebar, sambil memberi hormat ia segera menyapa, benar-benar menjadi kehormatan buat kami untuk menerima kunjungan dari Anda sekalian, silahkan masuk ke dalam ruangan untuk minum teh, lalu setelah memandang sekejap ke arah Beng Gi Chiu serta Siowan, sambil tertawa paksa, silahkan Li Si Chiu berdua masuk pula ke dalam Beng Gi Chiu tertawa dingin, ia sama sekali tak berbicara, Walaupun Hian Ho atau Jin telah mempersilahkan tamunya untuk masuk, ternyata Fusian Sang Jin sama sekali tidak menggesarkan langkahnya, dia masih tetap berdiri di tempat semula. Tentu saja Hian Ho atau Jin menjadi tersipu-sipu dibuatnya, sambil tertawa paksa segera katanya lagi, apakah Loh Si Ancu tidak bersedia untuk memasuki kudil kami Omi Tohut? Boleh aku tahu gelar Toti yang pincao Hian Hoat? Untuk sementara waktu ini menjabat sebagai Ko Ancu kudil ini, oh oh dimanakah Ko Ancu kalian tanya Fusian Sang Jin lagi dengan suara dingin? Dia telah pergi ke Bukit Kunlun, karena dengan cepat Fusian Sang Jin menukas, Toti yang tak usah melanjutkan perkataanmu itu, aku sudah mengetahui secara pasti kalau kudil kalian tidak termasuk aliran Kunlun Pei, lebih baik undang saja Ko Ancu kalian untuk bertemu kami, berubah hebat paras muka Hian Ho atau Jin setelah mendengar perkataan ini, katanya, apabila Loh Si Ancu berkeras mengatakan demikian, Pelinco pun tak bisa membantah apa-apa, tapi kenyataannya Ko Ancu kami betul-betul tak berada di dalam kudil hingga tak mungkin bagiku untuk mengundangnya keluar Fusian Sang Jin segera tertawa dingin, baiklah, kalau Toti yang bersikeras mengatakan demikian. Terpaksa aku mesti berbuat kasar kepadamu, apa yang hendak Loh Si Ancu lakukan tanya Hian Ho atau Jin sambil berusaha menenangkan hatinya. Aku sebagai pemimpin dari tujuh partai besar terpaksa akan turunkan perintah untuk melakukan penggeledahan atas kudil Hian Tian Ko An, Apakah Toti yang bermaksud menghalangi perintahku ini aku tak berani, silahkan Loh Si Ancu melakukan penggeledahan buru-buru Tosu itu berseru. Fusian Sang Jin mengangguk kepada Beng Gichu katanya kemudian, Beng Li Si Chu, mari ikut masuk ke dalam kudil dengan langkah lebar dia sebera berjalan masuk ke dalam ruangan kudil itu. Hian Ho atau Jin yang mengikuti di belakang Fusian Sang Jin sebera berkata lagi sambil tertawa paksa, murid-murid kudil kami sudah pada tidur, bagaimana kalau kubunyikan genta untuk membangunkan mereka serta menanti petunjuk dari Loh Si Ancu tidak usah jawab Fusian Sang Jin hambar. Lalu sambil berpaling ke arah Beng Gichu tanyanya, dimanakah KHO Si Chu merawat luka beracunnya di gedung Tuleng Tiang, tapi sekarang sudah tak ada apa-apanya lagi di sana, mendadak Hian Ho atau Jin menimbrung sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, rupanya Loh Si An Su pun datang kemari dikarenakan persoalan tersebut, padahal si Chu yang mengobati pemuda itu sudah lama pergi dari sini, aku tak peduli mereka sudah pergi atau belum, yang ingin kulihat adalah gedung Tuleng Tian itu, biar aku menjadi penunjuk jalan seru Hian Ho atau Jin tanpa ragu-ragu. Tak lama kemudian sampailah mereka di depan gedung Tuleng Tian, Hian Ho atau Jin segera membuka pintu lebar-lebar dan berdiri menanti di samping. Dengan langkah berhati-hati Fusian Sang Jin melangkah masuk ke dalam ruangan itu, tampak di tengah meja altar tergantung gambar dari Tuleng, sebuah lentera minyak tergantung di sisinya. Kecuali di bagian muka dan belakang masing-masing terdapat sebuah pintu, jendela di dinding sebelah kiri dan kanan berada dalam keadaan tertutup rapat. Dengan sorot metu yang tajam Fusian Sang Jin memperhatikan sekejap keadaan sekeliling tempat itu, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Hian Ho atau Jin segera berkata diiringi senyuman yang tidak leluasa. Berhubung jemaah yang sembah yang dikudil kami pada siang hari terlalu banyak dan ramai sehingga suasananya amat hirup pikuk makapet si cu itu, namun sebelum perkataan itu selesai diucapkan, tanpa berpaling sama sekali Fusian Sang Jin membentak secara tiba-tiba, su te, cepat bekuk kedua orang to su tersebut we e cuncu sama sekali tidak berayal, begitu mendapat perintah ia segera tulung tangan dan secepat kilat melancarkan dua buah totokan dasyat. Hian Ho atau Jin menjadi amat terperanjat, namun sebelum ia sempat mengambil selat tindakan, desingan angin jari dari we e cuncu telah menghajar dadanya dengan tepat, seketika itu juga tubuhnya roboh terjengkang ke atas tanah. Nasib yang dialami to su setengah umur yang membukakan pintu gerbang pun tak jauh berbeda, dia berubah menjadi patung yang kaku dan tergeletak di atas tanah setelah kedua orang itu berhasil dirobohkan, Fusian Sang Jin baru berpaling ke arah Beng Gi Chiu seraya bertanya, apakah Beng Li Si Chiu pernah melakukan pemeriksaan atas ruangan gedung ini? Aku pun hanya melongok sekejap dari sisi pintu, dalam gedung ini kecuali meja altar tersebut sama sekali tiada benda yang lain, apapun lah yang harus ku periksa dengan seksama dengan suara dalam dan berat. Fusian Sang Jin sebera berseru, untung sekali Li Si Chiu tak masuk ke dalam ruangan ini kalau tidak, sambil memuji keagungan Buddha, dia pun menutup mulutnya kembali rapat-rapat. Kalau tidak bisa kenapa tanya Beng Gi Chiu ingin tahu? Fusian Sang Jin tertawa ringan. Apakah Beng Li Si Chiu pernah mempelajari soal ilmu alat rahasia atau alat perangkap serta lain sebagainya? Sama sekali tidak pernah tukasi nona sambil tertawa, mungkin lo Sian Su pun seharusnya tahu. Tiga dewasi GW Asensian tidak pernah mempelajari ilmu kepandayan semacam itu, biarpun kepandayan tersebut hanya terhitung ilmu sampingan, kadangkala justru kepandayan semacam inilah yang sering membunuh orang secara keji dan luar biasa, Wah, kalau begitu ruangan ini pasti telah dilengkapi dengan alat rahasia serta alat perangkap yang sangat lihai dan mengerikan hati Fusian Sang Jin manggut-manggut. Bukan cuma ada, bahkan telah dilengkapi dengan jebakan api Le I Kiong Hwe E Chin yang paling hebat dan luar biasa, bahkan pemasangan yang mereka lakukan pun betul-betul kelewat keji kemudian setelah memperhatikan sekejap kedua orang tosu yang telah tertotok jalan darahnya itu, dia berkata lagi, Justru disinilah terletak alasanku mengapa ku turunkan perintah untuk membekuk kedua orang tosu tersebut, Mungkin mereka sudah terlalu banyak melakukan perbuatan keji dan tak berperi kemanusiaan di tempat inilah Sian Su tak berakal salah melihat bukan tanya Mreng Gichu setengah percaya setengah tidak. Fusian Sang Jin tertawa. Aku akan segera membuktikan yang dihadapan Mreng Gichu, ujung bajunya segera dikebaskan ke depan, segulung angin pukulan yang maha dasyat cun sebera menggulung ke depan dengan sangat hebatnya. Angin pukulan yang maha dasyat itu langsung menghantam kasur duduk yang terletak di depan meja altar. Belah am di tengah suara benturan yang amat keras, kasur tersebut terhantam hingga tergetar keras. Tapi dengan bergetarnya kasur duduk itu, mendadak seluruh ruangan gedung tuleng Tian ikut berguncang keras bahkan diiringi suara yang amat memekikan telinga, sebagian besar dari ruangan tersebut ambulas dan tendalam ke dasar perut bumi, dalam waktu singkat ruangan tersebut telah lenyap di balik tanah, sementara permukaan tanah pun merepat kembali seperti sedia kala. Tak terlukiskan rasa terkejut Beng Gichu setelah menyaksikan peristiwa itu, serunya sambil menggigit bibir, benar-benar sebuah alat jebakan yang sangat lihai. Fuxian Sang Jin terus tertawa. Adahal kelihayan dari alat perangkap ini tak sampai di situ saja, belum selesai ucapan itu diucapkan, terdengar suara gemuruh yang amat keras bergema dari bawah tanah sana. Suara tersebut amat keras dan sangat menusuk pendengaran, malah seluruh permukaan tanah pun turut bergetar keras. Menyusul kemudian muncul segulung gelombang panas yang suhu udaranya makin lama semakin bertambah tinggi, begitu panasnya suasana di situ sehingga tanpa terasa Beng Gichu mundur berulang kali ke belakang. Fuxian Sang Jin segera berkata, tatkala seorang sudah terperangkap di dalam jebakan di bawah tanah tersebut, maka kobaran api yang mahadasyat dan sanggup melelahkan besi baja akan menyemur serta membakarnya hingga hancur menjadi abu. Dalam keadaan begini, jangan lagi manusia biasa, biarpun dewa atau malaikat juga akan terbakar hancur menjadi abu. Bisa Beng Gichu bayangkan betapa keji dan luar biasanya alat perangkap tersebut sambil menggertak gigi, Beng Gichu sebera berkata, benar-benar sangat berbahaya, alat perangkap semacam ini tentunya bukan dipasang sebuah tempat saja bukan? Dan bagaimana lo Sian Su bisa tahu Fuxian Sang Jin mengangguk dan berkata, tapi biarpun partai kami belum terhitung lihai dalam ilmu perangkap serta alat jebakan, namun aku yakin tiada alat jebakan atau alat rahasia lain yang dapat lolos dari pengelihatanku sementara pembicaraan masih berlangsung suara goncangan di bawah tanah makin lama telah makin meredah sebelum akhirnya berhenti sama sekali, suhu panas yang menyengat pun makin berkurang hingga akhirnya mendingin suasana hening dan sepi yang luar biasa mencekam daerah sekeliling tempat itu. Dengan sorot metu yang tajam Beng Gichu mencoba untuk memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian tanyanya kehranan, sejak kita masuk ke dalam kuil sampai alat rahasia itu mulai bekerja dengan menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, mengapa tak nampak seorang tosuk pun yang datang ke Maya betul, kali ini benar-benar dicekam keheningan yang sangat aneh dan mencurigakan, sambung siawan. Padahal tiada sesuatu yang perlu diherankan, kata Fusian Sangjin kemudian, oleh karena mereka telah menduga bakal ada musuh yang menyerang kuil mereka, mungkin saja mereka telah merencanakan ini dengan baik serta care untuk menanggulanginya, meski kita telah berhasil merusak salah satu alat perangkapnya, mereka atau masih mempunyai alat perangkap kedua, ketiga dan seterusnya untuk menunggu kita masuk perangkap, lantas buat apa mereka harus munculkan diri di sini menurut Loh Sian Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Beng Gichu sambil berkerut kening. Fusian Sangjin tertawa hambar. Aku rasa paling tidak Hian Hoa Tojin masih terhitung seorang jago kelas satu dari kuliah Hian Tian Koan, jadi tidak salah buat kita untuk mendapatkan pengakuan dari mulutnya, ujung bajunya segera dikebaskan, segulung desingan angin jari segera menyebar ke depan dan membebaskan tosu tersebut dari pengaruh totokan jalan darah. Begitu jalan darahnya bebas, Hian Hoa Tojin segera merontak bangun dan berusaha melarikan diri. Melihat itu Fusian Sangjin tertawa terbahak-bahak, ujung jubahnya segera diputar sambil menggulung. Terasalah segulung tenaga pukulan berpusing menyapu ke depan dan menggulung tubuh Hian Hoa Tojin hingga tak sanggup berdiri tegak lagi, ia segera roboh telungkup tepat di depan kaki Fusian Sangjin. Setelah mendengus dingin, Fusian Sangjin berkata, Bila aku membiarkan kau lolos dari sini, kedudukanku sebagai ketua si Yolimpai harusku serahkan pula kepada orang lain. Hian Hoa Tojin sadar kalau tiada harapan lagi baginya untuk meloloskan diri, matanya dipejamkan rapat-rapat dan mendekam di atas tanah tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kembali Fusian Sangjin sengaja menghardik, walaupun aku terhitung masih merupakan murid Buddha yang tak boleh sebarangan melakukan pembunuhan, namun di saat aku bisa membunuh seorang untuk menyelamatkan jiwa seratus jiwa, aku pun tak akan ragu-ragu untuk mengayunkan golok serta menjagalmu, mengerti kalau ingin membunuh silahkan membunuh, jangan dianggap aku takut mati teriak Hian Hoa Tojin sambil menggigit bibir. Telapak tangannya segera diayunkan dan siap dihantamkan ke atas ubun-ubun sendiri Wee Chun Chu yang menjaga di sisinya segera bertindak cepat dengan menotok kembali dua buah jalan arahnya, setelah itu hardiknya dengan suara dalam. HMM, pingin mampus. Tak akan segampang itu ternyata kedua buah totokan tersebut dengan tepat sekali menyumbat jalan darah Chian Keng Hiap di bahu kiri dan kanannya. Omi Tohut, Fuxian Sang Jin kembali berkata, Baiklah, kalau roh dia lebih suka mati daripada mengaku terpaksa kita akan memaksanya untuk membuka suara dengan Kera menyiksanya Wee Chun Chu berpikir sebentar, lalu serunya, bagaimana kalau kita menggunakan ilmu menutup nadi memotong urat untuk memaksanya mengaku berbicara Fuxian Sang Jin tertawa hambar, asal bisa memaksanya untuk berbicara, terus terang Kera apapun bisa kita halalkan, Wee Chun Chu tidak beraya lagi, dia segera mendekati Hyat Hoan Tojin lalu bentaknya, Tosu tua kau benar-benar renggan menjawab sambil menggertak giginya kencang-kencang, Hyan Hoa Tojin membungkam giri dalam seribu bahasa. Wee Chun Chu tertawa dingin, kelima jari tangannya segera disentilkan ke depan, kemudian secara terpisah dia mengetuk tiga kali tulang iga kiri dan kanan Tosu tersebut. Hyan Hoa Tojin sama sekali tidak mengeluh atau mengerang kesakitan, akan tetapi sekujir badannya kelihatan gemetar keras, giginya saling beradu keras dan peluh dingin sebesar kacang kedele bercucuran membasah jidatnya. Lebih kurang sepeminuman teh kemudian, Fuxian Sang Jin berseru pelan. Aku rasa sudah cukup, Wee Chun Chu menghiakan, dengan cepat dia melakukan gerakan mengurut di atas tulang iga kiri dan kanan Tosu tersebut. Lambat laun Hyan Hoa Tojin tidak gemetar lagi, namun nafasnya justru ngos-ngosan seperti dengusan nafas kebau, dengan suara yang samar dan tak jelas ia berteriak, bunuhlah diriku, ku mohon kepada kalian cepatlah bunuh aku, Wee Chun Chu sebera mendengus dingin, bukankah sejak tadi telah ku katakan kepadamu, mencari mati pun bukan suatu pekerjaan yang mudah nah, katakan saja, sebetulnya kau bersedia mengaku atau tidak sambil menggertak gigi kembali Hyan Hoa Tojin membungkam diri dalam seribu bahasa. Itu mah gampang sekali jengek Wee Chun Chu kemudian sambil tertawa dingin, tak salahnya kalau kita mencoba sekali lagi, mungkin kalau ini kau akan berubah pendirianmu, kelima jarinya sebera digetarkan lagi, dia hendak mengetuk tulang iga Tosu tersebut. Namun ilmu menyumbat nadi memotong urat betul-betul sebuah siksaan yang luar biasa hebatnya dan sukar ditahan oleh siapapun, cepat-cepat Hyan Hoa Tojin berteriak keras, tunggu dulu, tunggu dulu nah, cepat katakana, bagaimana keputusanmu kata Wee Chun Chu sambil menghentikan gerakan tangannya. Hyan Hoa Tojin menghela napas panjang. Aai baiklah, aku akan berbicara, nah begitulah baru terhitung tindakan orang yang pandai, sekarang kau boleh berbicara pelan-pelan, sambil berpaling ke arah Fusian Sang Jin, katanya kemudian. Silahkan Chiang Bun Suheng mulai memeriksanya Fusian Sang Jin manggut-manggut, tanyanya kemudian, sebenarnya kok ancu kalian berada di dalam kuil atau tidak? Aku tidak tahu jawab Hyan Hoa Tojin sambil menghela napas. Mendengar jawaban tersebut, Wee Chun Chu kembali bersiap-siap dengan kelima jarinya, ia membentak, siluman tosu bau, licik amat akalmu, rupanya sebelumku suruh kau merasakan siksaan serta penderitaan yang paling hebat, mungkin kau enggan menjawab sejujurnya sambil berkata lagi-lagi dia berniat mengetuk tulang iganya. Tapi Hyan Hoa Tojin telah menjerit lebih dulu, tunggu dulu hutnya HMMM, jika kau berani berbohong lagi jangan salahkan kalau aku pun tak akan sungkan-sungkan, Hyan Hoa Tojin menghela napas panjang. Maksudku walaupun dia berada di dalam kuil namun berada di manakah dia sekarang aku sungguh-sungguh tidak tahu, lalu sebetulnya dia berada di mana di dalam ruang bawah tanah di dasar peti mati, namun ruang rahasia tersebut mempunyai sebuah lorong jalan tembus langsung berhubungan dengan punggung bukit, andai kata ia menyadari kalau gelagat tidak menguntungkan mungkin saja dia kabur melewati tempat itu, lantas kemanakah perginya kakek berambut putih serta KHO Beng mereka pun berada di dalam ruang rahasia, Beng Giciu menjadi sangat terperanjat, tak tahan lagi dia menembrung dari samping. Loh Sian Su, kalau toh dalam ruang rahasia, bisa jadi mereka telah membawa kabur KHO Kong Cu dari tempat tersebut. Beng Giciu tak usah khawatir, kata Fusian Sang Jin sambil tertawa lebar, dalam perjalananku meninggalkan bukit Song San kali ini, selain lima rasul panca unsur turut bersamaku, aku pun membawa serta 60 orang pendeta sakti yang kini telah menyebarkan diri di sekeliling bukit Wong Husan asal mereka belum keluar dari sini, aku percaya tak nanti mereka bisa lolos deari pengawasan anggota pendeta Sio Lim Pai kami, Beng Giciu segera menghembuskan napas panjang, serunya tanpa sadar. Kalau begitu, aku harus berterima kasih sekali kepada Loh Sian Su, agaknya Fusian Sang Jin sudah mengetahui hubungan gadis tersebut dengan KHO Beng, dilihat dari sikap dan nada pembicaraannya yang gelisah dan tak tenang tanpa terasa tersenyum. Kontan saja paras muka Beng Giciu berubah menjadi semu merah karena jengah setelah menarik wajahnya Fusian Sang Jin segera membentak lagi ke arah Hian Ho Ato Jin, betulkah kakek berambut putih itu mengobati luka beracun dari KHO Beng, kembali Hian Ho Ato Jin menghela nafas, aaaai, setelah aku berbicara terus terang rasanya tiada rahasia yang bisa mengelabui Loh Sian Su lagi, sebetulnya racun angbong tok yang diderita KHO Sau Hiap Tak lain adalah hulah dari kakek berambut putih itu sendiri, HMMM, kalau itu mah aku sudah tahu tukas Beng Giciu sambil mendengus. Dengan keheranan Hwe E. Chun Chu segera menyela, Beng Li Si Chu, kalau toh sudah mengetahui hal ini, mengapa kau biarkan dia membawa pergi KHO Beng? Beng Giciu segera menghela nafas panjang, aaaai, hal ini disebabkan aku tak mengerti ilmu pertabiban, andai kata aku menahan KHO Kong Chu kemudian berakibat dia mati keracunan, bukankah bukankah, ia aaaai sekali lagi dia menghela nafas panjang dan menutup mulut. Fuxian Sang Jin segera berpaling kembali ke arah Hian Ho Ato Jin seraya membentak, lanjutkan perkataanmu kakek berambut putih itu sudah lama tertarik dengan KHO Sau Hiap sebab selain berilmu tinggi dia pun sudah menguasai ilmu silat yang tercantum dalam kitab Tian Goan Bubo, maka dengan mengandalkan ilmu beracun Im Ham Tok Kang ia berhasil merubah KHO Sau Hiap menjadi seseorang yang lain, ilmu beracun Ha Im Tok Kang Omi Tohut seru Fuxian Sang Jin cepat, benar-benar suatu maksud tujuan yang sangat keji dan tak berperi kemanusiaan. Walaupun aku sudah mendengar kalau si setan tua dari Lem Chiang adalah manusia busuk namun belum pernah kusangka kalau dia sebetulnya adalah manusia buas yang berhati sekeji ini Beng Gi Chiu yang berada di sisinya buru-buru bertanya, sebetulnya ilmu macam apakah ilmu racun Im Ham Tok Kang tersebut dengan suara dalam Fuxian Sang Jin berkata, kepandaian itu merupakan sejenis ilmu beracun yang sangat jahat dari wilayah Lem Chiang. Dengan menggunakan tiga jenis kekuatan yang sesat yang mengandung hawa dingin beracun, mereka bisa merubah watak seseorang yang berilmu tinggi menjadi orang yang berwatak sesuai dengan kehendak hati mereka. Biasanya orang yang dirubah olehnya dengan menggunakan ilmu beracun tersebut bukan saja watak aslinya akan hilang, kejadian di masa lampau terlupakan sama sekali, namun tenaga dalam yang dimilikinya justru akan meningkat menjadi sepuluh kali lipat lebih dasyat. Setelah berhenti sejenak, kembali ia berkata, jelas sudah sekarang, rupanya si setan tua dari Lem Chiang telah bersekongkol dengan pemilik wilayahian Tian Koan ini untuk menciptakan seorang tokoh sakti yang bisa mengobrak abrik dunia persilatan serta menguasai seluruh jagad. Benar-benar sebuah rencana yang amat kejilasian Su, Deng Gichu segera berkata, menurut pandanganku, lebih baik kita berangkat dulu ke ruang rahasia di bawah tanah untuk menolong orang terlebih dahulu, betul sambil tertawa ketua si Yaolin De ini mengangguk. Kepada Hian Hoa Tojin segera bentaknya, ayo cepat bangun dan tunjukkan jalan buah calan kami. Hian Hoa Tojin tak berani membantah, sambil meronta untuk bangun berdiri, katanya, Loh Sian Su, dapatkah kau membebaskan dulu jalan darahku? Tentu saja boleh sahut Fuxian Sang Jin sambil tersenyum, cuma kau mesti ingat, apabila mencoba melarikan diri atau mengacau di tengah jalan, kau bakal mendapat sebuah akhir yang amat tragis dan mengerikan hati. Berbicara sampai di situ, ia segera menyentilkan jari tangannya dan membebaskan jalan darah Tian Keng Hiat di bahu kiri kanangnya yang tertotok. Setelah bebas dari totokan, Hian Hoa Tojin menggerak-gerakan dulu sepasang tangannya, kemudian katanya sambil menghela nafas. Apakah Loh Sian Su hendak berkunjung ke ruang rahasia di bawah peti mati? Bila apa yang kau ungkap adalah jujur, Tentu saja kami harus berkunjung ke sana. Hian Hoa Tojin tidak banyak berbicara lagi, ia segera beranjak meninggalkan tempat tersebut. Tak selang berapa saat kemudian, rombongan tersebut telah berjalan masuk ke bawah peti mati sambil menghentikan langkahnya dan mendengus dingin. Fuxian Sang Jin segera berkata di tempat ini bukan saja terdapat ruang rahasia dan lorong bawah tanah, Masih ada tiga buah alat perangkap yang sangat liai, ketajaman Meta Lo Sian Su betul-betul mengagumkan, cepat-cepat Hian Hoa Tojin berseru, namun ketiga buah alat perangkap itu tak akan digerakkan secara sembarangan. Bersambung ke jilid 34. Bersambung ke jilid 34.